Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya Video kali ini aku ingin berbagi ketika bikin puding untuk bekal anak-anak ke sekolah Nah ini lebih simple, saya gak butuh banyak bahan Di rumah masih punya stok bubuk agar-agar Saya masukkan 2 bungkus, kemudian gula pasir Dan ini bubuk coklat Selanjutnya, bahan ini akan saya campur rata dulu Setelah tercampur rata semua, saya akan tambahkan susu cair rasa coklat Sebelumnya, saya akan tambahkan dulu pasta vanila sekitar setengah sendok teh Kemudian kuning telur satu butir Dan terakhir, tambahkan susu coklat Kita akan aduk rata, benar-benar sudah tercampur rata Oh iya mam dan teman-teman, ini saya lupa Harusnya bubuk coklat tadi itu saya cairkan dengan sedikit air hangat Supaya dia gak menggumpal seperti ini Dan ini gak bikin khawatir Nah ini sudah tercampur rata Tapi masih terlihat bubuk coklatnya masih ada yang menggumpal Saya hidupkan api kompor kecil saja sampai bubuk coklat itu benar-benar larut Dan tercampur rata semua Kemudian saya baru tambahkan Ini opsional ya ma 50 gram dart coklat Kalau yang mau monggo, yang gak mau, yang gak punya persediaan juga gak apa-apa Ini cuma fungsinya untuk menambahkan supaya dia lebih coklat saja Setelah matang, saya akan angkat dari kompor dan saya akan aduk terus sampai uap panasnya hilang Karena ini adalah kunci utamanya untuk bikin puding ini Siapkan cracker salsa keju Kemudian loyang seperti ini Jangan lupa dibasahi dulu loyangnya Kemudian ini pudingnya sudah dingin Sudah tidak ada uap panasnya Saya masukkan sekitar 2 sendok sayur Kemudian tata biskuitnya Dan lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai Tuang puding coklatnya sedikit demi sedikit Supaya posisi biskuitnya gak bergeser Lakukan hal yang sama sampai selesai Sambil menuang pudingnya Saya musapa mam dan bunda Hai mam, bunda, teman-teman Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin Ini sudah selesai Kemudian saya akan bikin puding susu yang warna putih ya mam Ini sebenarnya opsional aja Karena saya punya stok susu cair 250 ml Dan punya setengah bungkus bubuk agar-agar Takut expire atau nanti kualitasnya rusak Maka saya gunakan untuk bagian atas puding coklat ini Masaknya seperti biasa Saya masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar Dan susu cairnya Setelah matang ini langsung dituang aja puding Selesai deh Dan ini akan saya diamkan dulu di suhu ruang Kemudian baru saya simpan ke dalam lemari pendingin Ini hasilnya Gampang kan? Pudingnya sudah saya simpan beberapa saat dalam kulkas Dan ini saatnya saya mau melepas puding coklat crispy-nya Dari loyang atau cetakan Saya akan sisir dulu menggunakan pisau yang tipis Kemudian saya akan balik Nah, Alhamdulillah begini penampakan awalnya ya mam Sekarang saya akan coba untuk memotong puding coklat crispy ini Mudah-mudahan hasilnya bagus Bagian dalamnya biskuitnya masih tertata rapi Nah, kita akan potong Bismillahirrahmanirrahim Saya coba dulu pelan-pelan ya mam Karena ini teksturnya lebih padat Daripada puding yang biasanya Ini gak ada rembesan airnya dari puding Nah, Alhamdulillah sudah terpotong Dan Masya Allah hasilnya lumayan bagus ya Untuk biskuitnya Tapi untuk pudingnya ini benar-benar bagus Gak ada cairannya Dan ini akan lebih Puding ini bisa dinikmati dengan dua versi Kalau yang pengen dingin krenyes-krenyes gitu Setelah keluar dari lemari pendingin Langsung dicicipi Tapi kalau yang pengen lebih lembut Beberapa saat setelah keluar dari lemari pendingin Baru kita santap Nah, sekarang saya mau icip-icip ya mam Ini pudingnya lembut Gak keras gitu Dan untuk rasa nyoklatnya gak dominan Gak bikin sakit gigi Dan manisnya pas Saya orang yang tergolong gak suka manis Jadi ini pas manisnya Nyoklatnya juga gak nyoklat-nyoklat banget Ini pokoknya recommended Buat anak-anak juga oke Yang lagi ujian Buat bakal sekolahnya Sampai ketemu di next video Mohon maaf lahir mati Assalamualaikum Dan tetap bahagia Jangan lupa bersyukur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya